Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan membagikan tips cara bagaimana untuk membuat tempe saya pakai dua ini dua taruh dua ya cuci sampai bersih rendam selama 3-4 jam mau 5 jam juga bisa ya nah ini udah udah saya rendam ya kurang lebih selama 4-4 jam setengah kurang lebihnya Nah kalau sudah mendidih seperti ini baru dimatiin ya kompornya kompornya dimatiin terus ambil tutup terus ditutup ya ditutup direndam airnya enggak usah dibuang airnya buat rendam satu malam setelah Hai direndam setelah masa malam lalu paginya kita bersihkan itu ya kayak ada kulitnya ya Hai setelah bersih kita kasih air lalu direbus di rebus lagi ya kalau kemarin kan yang tahap pertama itu kan cuma itu ya cuma airnya bedidih langsung dimatiin ya karena buat ngerendam yang ini di rebus selama kurang lebih 5 menit sampai 10 menit juga bisa kita siapkan sarangan lalu panaskan masukkan kita aduk-aduk jangan sampai gosong ya cara ini cuma hanya untuk membantu mengeringkan supaya tidak terlalu lama menunggu biar cepat kering ya ini sudah dingin sudah bisa dikasih ragi ini ini tadi dari teplon aku pindah ke mangkok ya biar kalau itu ngaduknya itu enak enggak terlalu terlalu lebar ini saya pakai ragi yang ini merek ini lagi tempe babrema ini saya siapkan plastik sama tusuk-tusuk gigi ya buat nanti kalau nusuk-tusuk kalau sudah selesai bungkusnya ini ini bersih ya bukan bekas nah ini ya saya pakai ukuran sendok kecil kecil banget ya ya kira-kiranya segini lah ya kita taburkan diaduk sampai rata ya sampai rata ya selamat menikmati sebuah obik sebuah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton